Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel JN Padila Pada kesempatan kali ini Kita akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan Yaitu salah satunya dari mas Icuk ya Begini ya pertanyaannya Tanya mas, cat bawaan lalu di amplas terus di clear bagaimana mas? Nah ini pertanyaannya mengarah cat bawaan Itu dalam artian cat masih original ya Jadi Mimin bisa menyimpulkan cat masih asli pabrikan Itu kalau di clear bagaimana? Nah untuk saran dari admin itu bagus ya Memang lebih afdal seperti itu Bila mana cat bawaan pabrik itu masih utuh Hanya mungkin daya mengkilapnya itu berkurang ya Karena termakan usia atau terlalu sering kena kain Sewaktu membersihkan sehingga tampak kusam Itu mending Anda clear ulangnya Nah untuk clear ulang itu bisa Anda menggunakan clear view langsung ya Kalau cat bawaan pabrik Namun pastikan harus lakukan dua macam ini ya Mas Icuk Satu di sabun wings terlebih dahulu ya Sabun colek Tidak harus wing Tidak harus nyari wing sekarang sulit ya Produk sudah sulit dicari ya Sabun colek Nah setelah semua media yang akan di clear ulang Baik itu dari besi atau media plastik Itu ya di kuas bersih semua ya Dari kotoran debu Terus bekas minyak ya Minyak goreng, minyak oli, stand pad dan lain sebagainya bersih Lalu lanjutkan di amplas pakai amplas air grid 2000 cc ya Jangan ditawar 2000 cc Karena kalau kurang dari 2000 cc Takutnya nanti kebabelasan sampai cat dasar akhirnya Anda mengulang Nah ada pun catnya itu sudah ada yang terlihat dasarnya Seperti di manisan pojokan cover body atau dilekukan bagian pinggang atau samping rangka Itu ada yang sudah terlalu sering kena gesekan ya di sol dulu disulang baru di clear Namun untuk cat yang sudah pernah direpahin lakukan langkah berikut ya Nah untuk cat yang sudah direpahin oleh bengkel cat atau kita sendiri ya Baik itu pakai spray kaleng, spray pilok ataupun cat duko Itu berbeda tipis ya konsepnya untuk cat ulang Nah pada tipe cat repahin ya khususnya yang produk pilok ya Spray kaleng Itu lebih rentang bahayanya berhenti ya Namun ini nanti mimin mau share gimana pengalaman saya Repahin bekas pilok itu lancar ya Bisa ikuti langkah-langkah berikut Nah bedanya yaitu setelah disabungin ya Di ampas grid 2000 cc ya Terus pilihlah clear ya Yang jenis NC dulu Anda harus membeli dua macam Clear NC dan clear pew Yang pertama kali NC dulu di jeda ya Di jeda 15-30 menit baru di clear pew Mengapa di NC dulu? Untuk tes ya Untuk pengaman Biasanya kalau clear pew itu duduk di cat NC atau clear NC itu dia nyaman ya Namun kalau pew ke pew itu kan tanda tanya ya Kadang aman kadang enggak seperti itu Makanya di clear NC dulu Lakukan eksperimen terlebih dahulu bagian kepingan atau belakangnya cover body Itu di clear dulu ya Nanti kalau memang oke Semua media Jadi jangan digabah langsung bagian yang lebar-lebar Melainkan saya sarankan untuk mencoba pada bagian media terkecil ya Jangan digabah karena kalau sampai Ceroboh ya Kita bisa mengulang-ulang pekerjaan ya Niatnya memperbagus tampilan malah merusak penampilan Nah oke Segitu aja ya Apabila ada pertanyaan mengenai seputar clear ulang Cat bawahan pabrik atau cat bekas repain ya Yang mungkin Mimin belum terangkan di sesi Q&A kali ini Silahkan tulis di kolom komentar Akan kita bahas di keesokan hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!